Badai pandemi COVID-19 yang melanda dunia dan juga Indonesia dalam kurun waktu hampir 2 tahun ini, membuat aktivitas pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia sempat melambat sementara waktu, bahkan menginjak level memprihatinkan. Salam sehat, salam Indonesia maju penuh semua. Pandemi COVID-19 yang telah melanda Indonesia selama kurang lebih 2 tahun terakhir ini masih menjadi ancaman nyata. Salah satu dampak yang sangat terasa akibat hadirnya pandeminya adalah menurunnya tenaga kerja pariwisata sebesar 6,67%. Tetapi, betapapun beratnya, kita tetap harus melangkah, merevolusi cara berpikir kita dalam mengelola sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Pemerintah khususnya Kemen Paragraf akan terus mengupayakan untuk melakukan perbaikan bagi dunia pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia di tengah pandemi ini. Beberapa langkah sudah diambil. Salah satu langkah konkret yang kita lakukan adalah dengan mengupayakan peningkatan resiliensi dan daya saing usaha melalui beberapa cara. Di antaranya dengan program bantuan insentif pemerintah kepada masyarakat, khususnya para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif. Dan kita harapkan bahwa sosialisasi BIP yang dimulai hari ini, selama 30 hari ke depan, akan mampu menjadi solusi bagi masyarakat yang betul-betul membutuhkan, khususnya para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif. Salah satu langkah konkret dalam meningkatkan resiliensi daya saing usaha baru-baru ini adalah dengan diluncurkannya Santri Digital Trainer Indonesia. Yang diharapkan menumbuhkan kemampuan para santri agar semakin kreatif, inovatif, dan adaptif. Sehingga dapat berpartisipasi dalam pembangunan perekonomian, khususnya di sektor teknologi dan digital. Bukan hanya mengerti dan melek digital, tapi mampu juga mulai menyiapkan diri sebagai entrepreneur berjualan online dan menciptakan konten-konten yang kreatif di dunia maya. Kita kembangkan minat dan kemampuan para santri dalam menghasilkan juga produk-produk yang insya Allah akan meningkatkan ukuah islamia. Yang terpenting berkarelah dengan prinsip 4 as, yakni kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas. Peran stakeholder pariwisata juga sangat diperlukan. Prinsipnya 3C, commitment, competence, and champion. Dengan 3T, tepat sasaran, tepat manfaat, dan tepat waktu programnya. Untuk kita memastikan kita bisa keluar dari pandemi COVID-19, dan memastikan pariwisata yang berkualitas dan berkelajutan. Mudah-mudahan pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif bisa menjadi lokomotif, agar kembali bangkit dan memajukan perekonomian Indonesia. Jangan lupa like, share dan subscribe ya! Terima kasih.